Halo kembali lagi dengan KTO disini, sekarang kita akan mempercantik finger cell kita Bagi yang sebelumnya sudah pernah lihat mempercantik genjrengan, mempercantik petikan, mempercantik kunci dengan kue sus Dan juga mempercantik kunci satu lagi dengan kue dimsum Pada video kali ini kita akan mempercantik finger cell kita dengan berbagai teknik yang sederhana sebenarnya Tapi patut kalian ratih dan juga kalian lancarkan Sehingga finger cell kalian itu benar-benar cantik ya mungkin seperti yang baru-baru ini ngetrend gitu seperti orang itu Dan juga mungkin seperti yang lain siapapun terserah yang kalian kagumi Nah sekarang kita akan belajar teknik-teknik yang sederhana Tapi bisa membuat kalian cantik ya cantik dalam bermain finger cell Kita belajar bersama Galena Alvasuris yang bisa kalian dapatkan di nomor whatsapp di bawah Ingat ya beli bukan gratis Banyak yang ngomong gimana cara dapat ini ya berharap gratis sebenarnya beli ya Oke kita akan lebih dekat ke gitarnya supaya lebih jelas gimana mempercantiknya Nah poin yang pertama yaitu kalian bisa mempercantiknya dengan cara melancarkan petikan ya Petikan ataupun genjrengan yang sudah kalian latih sebelumnya Nah jadi misalkan kalian bisa happy birthday contohnya Nah gitu Jadi udah lancar kata yakin yang udah sekarang belajar finger cell Petikannya juga udah Maksudnya udah bunyi semuanya terlepas kalian memakai 4 jari, 3 jari, 2 jari, 1 jari mungkin pakai finger cell ya terserah kalian Yang penting kalian bunyi kuncinya Dan juga pada saat kalian petikan itu gak salah Jadi kembali lagi ke basic kita mau sehebat apa pasti kita harus kembali lagi ke basic yang poin pertama Jadi basicnya dulu harus kuat Nah untuk poin yang kedua kalian bisa mempercantik finger cell kalian Itu kan tadi kalau KTO yang di poin pertama mengatakan kembali lagi ke basic Nah yang poin yang kedua ini seringkali kita lupa dalam permainan finger cell kita Yaitu kita harus menahan si bassnya jangan sampai lepas Misalkan permainannya di C Terus kita mainnya main nada tinggi disini Seringkali pada saat kita memainkan disini Terus kita membalik kesini Terus kita kan harus balik kesini Kan nadanya La Sol Fa Mi Kita main di bass F La Sol Fa Mi Nah bassnya lepas Padahal kalau dilihat dari Misalkan kalian lihat tap atau note angka Atau tabulatur Si Fnya itu sebenarnya masih ada gitu Masih jalan Nah caranya gimana Kita pakai jari lain Jangan pakai jari telunjuk Pakainya jari tengah Sehingga pada saat kita ke Fa yang disini Bass kita masih tetap menekan Sorry Nah jadi lebih enak daripada kita Bass pada saat ke Fa itu hilang Jadi lebih enak kita pakai Nah lebih enak pakai Apa sih namanya Jari tengah Nah itu tergantung sikon ya Misalkan seperti ini Nah jadi kan itu Dua bass itu masih jalan Nah jadi masih ada sedikit bass A tadi Dan juga masih ada sedikit bass Bukan masih ada sedikit sih Jadi lebih banyak bass D Tapi bass A masih jalan Karena KTU tidak pindah ya Nah jadi kalau misalkan record Di record itu bakal Kedengarannya lebih enak lagi Nah kalau misalkan kalian mau kayak gini Nah gak masalah sih Jadi yang penting bassnya itu Jangan dilepas ya Jadi bass ini sangat penting Di dalam permainan fingersal Jangan dianggap remeh ya Dan poin yang ketiga Kalian bisa memainkan Bassnya Jadi ini kan C sebenarnya Ada bassnya di senar 5 dan keempat Kalian bisa main Antara 5 dan keempat Misalkan Nah jadi jempolnya itu Bergerak dari 5 ke 4 Kita kembali lagi Ke happy birthday Nah gitu ya Jadi pola petikannya juga Bisa kalian ubah-ubah Sehingga bassnya juga itu Main gitu Nah itu cara yang pertama Dari main bassnya Atau misalkan yang kedua itu Kalian bisa walking bass Walking bass artinya Jalan 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 Nah jadi Kalau misalkan yang teknik ini Itu bisa Mendongkrak ya Jadi cantik banget gitu Istilahnya permainan fingersal kalian Kita akan coba Di lagu happy birthday juga Nah jadi itu contohnya ya Walking bass Nah jadi gak semua lagu Kita di jalan-jalan aja Terus bassnya Enggak Tapi juga ada Kapan waktunya diam Kapan waktunya kita harus berjalan Bassnya Untuk poin yang keempat Kalian bisa menyilipkan Genjrengan Di dalam permainan gitar Permainan fingersal kalian Misalkan tadi Nah gak Se Se apa sih namanya Seberantakan itu sih Itu berantakan namanya Jadi bisa kalian tentukan Nah jadi kalau di dalam fingersal Dia lebih luas lagi Kalau misalkan di video KTW yang mempercantik petikan Itu kan di awal kunci Kita genjrengan Nah kalau di fingersal Tergantung kalian mau Dapetnya dimana gitu Feeling kalian mau genjren Di nada apa Diketukan keberapa Di kunci yang mana Itu tergantung Semuanya tergantung kalian Yang penting kan bisa Mempercantik ya Nah jadi Manfaatkan teknik yang sebenarnya Simple Tapi itu bisa mendongkrak Permainan gitar kalian Atau misalkan kalian mau Naikin suasana gitu Nah naikin suasana Biasanya Itu juga sebenarnya Bisa dipakai di dalam fingersal Itu misalkan seperti ini Nah jadi itu contoh yang sangat simple Jadi tadi ada pas di G Kita memakai yang bagitin Dan di contoh yang lain cuman Nah gitu doang Untuk di poin yang kelima Pakai perkusi Nah pola perkusinya Jangan cuman gini doang Tapi divariasiin Sehingga Bisa mempercantik Finger cell kalian Misalkan Itu kan yang simple Kalau yang lebih cantik lagi Misalkan seperti Nah jadi seperti itu Lebih kerehatannya Lebih beda aja gitu lagunya Atau misalkan kita tambahin Nah gitu Yang simple aja Kita coba pakai di Happy Birthday Nah jadi itu ya Contohnya Bisa kalian gabungkan dari yang simple Dan juga sampai yang riwe Si perkusinya Ya mau apa gitu Gitu juga boleh Nah katanya akan menunjukkan Gabungan antara yang simple Sampai yang keistilahnya Apa ya Sampai yang riwe gitu ya Kalau bahasa Sundanya Yang berisik lah Kita coba Nah jadi seperti itu ya Kalian bisa pakai Untuk mempercantik Finger cell kalian Sehingga makin Cantik Nah jadi kalian bisa Gabungkan Lima finger cell itu Sehingga dengan teknik-teknik Yang sederhana saja Sebenarnya Sudah bisa Permainan gitar kalian Cantik Permainan finger cell kalian Cantik Gak perlu sampai Wah kalau mau gitu juga Gak apa-apa sih diuling Oke begitu saja Dari Katya Tentang Mempercantik Finger cell Katya Tentang Terima kasih.